Intro Halo Sobat semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu sehat, murah rezeki, dan tetap saja selalu dalam lindungan Tuhan yang maesah. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin membahas topik terkait kemiringan pada kapal yang disebabkan oleh faktor internal ya, yang biasa kita sebut dengan istilah listing. By the way, teman-teman pernah dengar istilah heel nggak? Nah, hal itu juga istilah kemiringan pada kapal juga, namun faktor penyebabnya itu adalah faktor eksternal, seperti ombak, angin, dan lain-lain. Jadi ini clear ya, perbedaan listing dengan healing. Atau saya ulang lagi, atau garis besarnya itu adalah, Lisp itu istilah untuk kemiringan kapal yang disebabkan oleh faktor internal, dan heel itu juga istilah untuk kemiringan kapal, tapi disebabkan oleh faktor eksternal. Oke, nah di kesempatan ini saya akan banyak membahas istilah kemiringan kapal yang disebabkan oleh faktor internal. Nah, ya mungkin ini sering saya temui sebagai seorang surveyor ya, dalam proses loading maupun discharging. Oke, kita masuk ya. Jadi, apa sih listing itu dalam konteks kapal tentunya? Seperti yang saya sebut di awal tadi, itu listing adalah kondisi di mana kapal itu miring ke satu sisi, baik itu ke sisi port side, ataupun ke starboard side. Nah, miringnya ini disebabkan karena berat atau distribusi muatan yang tidak seimbang. Kenapa jadi tidak seimbang? Itu disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya, kesalahan perhitungan dalam distribusi muatan ya, kemudian adanya broken space karena trimming yang tidak maksimal, terus adanya juga kerusakan pada lambung kapal, atau yang lebih ekstrimnya lagi, itu tidak berfungsinya sistem balas. Nah, kemudian pertanyaannya, apa itu pernah terjadi, Bang? Jawabnya, ya, sepengalaman saya, jadi surveyor semua yang saya sebutkan di atas tadi, itu sudah pernah terjadi saat proses loading ya, khususnya. Jadi, teman-teman jangan pernah meremehkan listing loh. Listing ini dapat menimbulkan risiko yang signifikan terhadap keselamatan kapal dan juga awaknya. Jadi, ketika kita mengetahui listing, apalagi yang ekstrim, itu harus segera diatasi dengan mendistribusikan kembali berat, atau menyelesaikannya tadi dengan sistem balas. Dalam kasus-kasus yang parah, yang ekstrim, ya, dapat menyebabkan kapal terbalik, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa atau harta benda. Oke, kita lanjut lagi. Jadi, ada beberapa cara untuk mengetahui listing kapal pada saat proses bongkar muat. Yang pertama, itu dengan mencek klinometer. Nah, alat ini merupakan alat yang wajib ada di kapal. Biasanya itu tersedia di ship office. Jadi, dengan melihat klinometer ini, kita bisa terus memonitor derajat kemiringan kapal. Ya, walau banyak juga yang kurang akurat, karena mungkin, mungkin klinometernya sudah tua, atau tidak terkalibrasi, atau terlalu sering dipegang-pegang ya. Nah, namun sepengalaman saya, kebanyakan ship officer atau mualim 1 membuat sendiri klinometernya dengan menggunakan benang yang di ujungnya itu dikasih pemberat. Kemudian, di bawahnya ditulis derajat kemiringan yang diukur terlebih dahulu menggunakan busur derajat. Yang kedua, itu dengan melihat draft. Kita bisa melihat perbedaan draft di sisi kiri ataupun di sisi kanan ya, port side sama star port side. Untuk melihat draft ini, itu bisa dilakukan secara langsung dengan membaca draft di kedua sisinya, baik di kiri ataupun di kanan. Atau bisa juga dengan melihat draft pada gorge yang tersedia di ruang kontrol atau ship office seperti pada gambar berikut ya. Kemudian, yang ketiga, itu dengan memasang selang kecil yang melintasi geladak deck dari port side ke starboard side. Nah, kemudian di kedua ujungnya, di kedua ujung selang tersebut, itu dipasangkan penggaris tegak lurus dan ditempatkan tepat, tepat ya di draft tengah kapal. Ya, ini mungkin untuk mengetahui berapa cm listing di midship. Nah, selang tersebut itu diisi dengan air ya. Nah, kalau rajin, teman-teman bisa ditambahkan dengan warna air biar kelihatan jelas posisi airnya. Dengan melihat perbedaan ketinggian air di kedua ujung selang, kita bisa mengetahui berapa cm listing kapal tersebut. Oke, sebelum menggunakan cara ini ya, pastikan dulu selang itu bebas hambatan. Maksudnya, nggak terinjak atau tertindih sesuatu. Misalnya, kargo yang bercacaran di samping palkah atau benda-benda lainnya yang menyebabkan air tersebut tidak berjalan sempurna. Selain itu, teman-teman harus pastikan juga di dalam selang itu tidak ada bubble, tidak ada gelembung, biar nanti hasil yang kita dapatkan itu juga semakin akurat. Oke, nah kemudian kita akan masuk ke bagian hitung-hitung nih. Jadi, cash-nya itu seperti ini. Misalnya, kita habis baca draft. Otomatis kita udah tahu dong berapa cm selisih draft kiri dan selisih draft kanan. Tapi kita pengen tahu berapa derajat, berapa derajat kemiringan kapal di posisi mid draft. Nah, jadi data yang kita perlukan ini. Pertama, draft ya. Otomatis dong, draft tengah, kiri, dan kanan. Kemudian, lebar kapal. Nah, biasanya kalau panamak sih di sekitar 32, ya. 32.2. Kemudian kalau kapal-kapal kapal seas itu di 45. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana cara mengkompersinya? Itu kita bisa menggunakan rumus trigonometri, ya. Jadi, derajat kemiringan itu sama dengan arch-stand dari draft tengah. Yang kanan, dikurangi draft tengah. Yang kiri, dibagi dengan lebar kapal. Atau, akan saya tulis ya di whiteboard. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Saya tuliskan dulu. Alpha derajat kemiringannya. Arch-stand. Arch-stand ini, ini. Impress dari TAN, ya. Y2 kurang Y1 dibagi W. Ini. Nah, ini nih. Bisa dibaca ya, teman-teman, ya. Oke. Jadi, Alpha ini, ini derajat kemiringan. Kemudian, Y2, ini drop tengah kanan. Dan Y1 ini drop tengah kiri. Dan W, ini lebar kapal. Oke. Kita masuk ke contoh soal, ya. Kita masuk ke contoh soal. Misal, kita habis ngedrap, ya. Habis ngedrap. Kita drop kiri, drop kanan. Y2, drop kanannya, ya. itu 14.25. Habis ngedrap, intermediate, misalnya. Kemudian, apalah bisa kelihatan, ya, teman-teman. Gimis, ya. Kemudian, drop kirinya, itu 14.13, lah. Biar enak. Kemudian, lebar kapal, itu 32.2. Ini 32.32, sekisian 32, lah. Untuk Panamax. Bagaimana rumusnya? Tinggal kita masukkan, ya. Jadi, Alpha, derajat kemiringannya, atan, art stand, 14.25, enggak kenyataan, ya. Atau saya tulis dulu, nanti saya tunjukkan, ya. 14.25, kurang 14.13, dibagi dengan 32.2. Sama dengan, art stand. Ini bisa kita gunakan, kaklator, ya. kaklator ini wajib ada, ya, bagi surveyor. 14.25, kurang 14.13, dibagi dengan 32.2. Kemudian, 0.0.0037. 0.0037. Art stand dari 0.0037, adalah, 0.0.037. Oh, sorry. Double 0.037. Nah, ini ketemu. 0.2119. atau kita ini 0.21, ya. Derajat. Nih, kurang lebihnya. Bisa terbaca, ya. Ya. Jadi, ini, 0.21, itu artinya dia, listing to starboard side. Karena posisinya adalah positif. Disting to starboard side. 0.12 derajat. Lalu, kalau teman-teman bingung, gimana cara menggunakan kaklatornya, ya. Saya akan tunjukkan, ya. Jadi, seperti ini, ya. Tadi, 14. Langsung aja, ya. Impersetan itu, ini ada, nih. Nah, ini. Tan, pangkat, minus 1. Nah, itu impersetan, tuh. Jadi, misal tadi 0.037, ya. Sip. Tan, dan kurung 0.0037. Itu kurung. Nah, ini. 0.021, ya. untuk cash derajat, mencari derajat kemiringan dari draft tengah kapal, itu bisa digunakan, bisa menggunakan rumus tadi. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana dong, kalau kita hanya punya data derajat kemiringannya? Nah, karena belum bisa cek draft, karena tak bisa cek draft manual, atau gots di instrumen yang kita biasa kita baca itu, itu error. Jadi, cuma bisa menggunakan, mengetahui derajat kemiringannya dari klinometer doang. Itu bagaimana? Jadi, caranya, itu adalah dengan menggunakan rumus, lebar kapal, dikali dengan, tan, derajat kemiringannya tadi. Oke. Jadi, misalnya kita, in case, ya, rumusnya seperti ini. Saya hapus dulu, Derajat kemiringan, selisih draft, ya. D, delta D, sama dengan, lebar kapal, dikali, tan, tangannya, maksudnya. Dikali tangan, derajat kemiringan. Nah, derajat kemiringan ini, bisa kita lihat di klinometer, ya. Klinometer. Oke. Example, contoh, ya. Kita, misalnya, tahu derajat kemiringannya, itu 0.22 derajat. Tadi 0.21, ya. Apa? Hasil perticuan pertama tadi, 0.21 derajat. Nah, kita, ini 20, 0.22 derajat. Jadi, alpha, 0.22 derajat. Kemudian, wait, kita masih pakai yang panamax, 32.2, ya. 32.2. Berapa nih, derajat, sorry, selisih, selisih kemiringannya dalam centimeter. Jadi, caranya, 32 kali 2, dalam kurung, kali tan, tangan, 0.22. Sama dengan, kita hitung, ya. 32.2, dikali, tang, 0.22. Nah, 0.12, 3, 6. Kita bulatkan, 0.12, centi, eh, sorry, meter, kita konversi ke centimeter, menjadi 12 centimeter, listing to, stopper side. List, to, stopper side. Nah, teman-teman bisa lihat, ya. Atau nanti, saya bikinkan, word-nya, ya. Atau kalau teman-teman, mau lihat, itu bisa di, video saya sebelumnya, itu ada, tapi dalam bahasa Inggris, eh, mengenai listing ini. Oh, ya, teman-teman, saya lupa. Jadi, dalam pembacaan di kilometer, jika, eh, jarum pada kilometer itu, menunjukkan di sebelah kiri, atau listing to per side, itu jangan lupa, ya, ditambahkan, eh, tanda negatif, atau minus, di perhitungannya. Oke, jadi kesimpulannya, teman-teman, listing itu, eh, istilah kemiringan pada kapal, yang disebabkan oleh faktor internal. Dan biasanya, untuk kargo batubara, ya, ini khusus batubara, yang berkalori rendah, yang mempunyai setiap faktor tinggi, serta mempunyai, eh, rencana muat itu 100%, dan, eh, terjadi listing, pada saat proses muatnya, ya, pada saat sudah mau full, nih. Nah, itu biasanya disebabkan oleh adanya broken space. Tapi ya, broken space ini bukan hanya satu faktor. Bisa jadi, eh, listing itu disebabkan oleh faktor-faktor lain, yang menyebabkan kapal itu miring. Oke, eh, teman-teman, jadi, eh, habis nanti video ini, teman-teman diharapkan itu sudah bisa mengkonversi juga, eh, dari selisih draft tengah, yang kita dapat saat baca draft, secara langsung, atau lewat, eh, God's draft, ya, yang ada di instrumen kapal. ke derajat kemiringan. Dan begitu juga sebaliknya, dari derajat kemiringan, yang kita dapat dari, yang kita dapat dari klinometer, bisa kita sebut, ke, centimeter distinct to port, atau ke starboard side, dengan menggunakan rumus yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, sekian, eh, video saya kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!